Pemandangan mengerikan jutaan ikan mati penuhi sungai di Australia. Ini adalah pemandangan mengerikan dan menjadi gambaran langsung dari dampak pemangasan global yang saat ini melanda seluruh dunia. Kelombang panas yang membakar sungai di dekat kota terpencil di pedalaman Australia mengakibatkan jutaan ikan mati tak berdaya. Ini menjadi kematian masal ketiga yang melanda wilayah tersebut sejak 2018. Sungai ini bernama Sungai Darling di dekat kota kecil menindih di Australia bagian Tenggara. Wilayah yang memiliki populasi sekitar 500 orang yang kerap dilanda banjir besar dalam beberapa tahun terakhir, namun kini tengah dilanda kekeringan yang berkepanjangan. Sungai mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Penyebab utamanya adalah gelombang panas yang membakar sungai dan menyebabkan air surut membuat jutaan ikan mati. Memenuhi aliran sungai bak tumpukan sampah. Pemerintah setempat melaporkan bahwa kematian jutaan ikan ini terkait dengan rendahnya kadar oksigen di dalam air saat air banjir surut. Cuaca panas memperburuk hipopsia, karena air yang lebih hangat mengandung lebih sedikit oksigen daripada air dingin. Sementara ikan memiliki kebutuhan oksigen yang lebih tinggi pada suhu yang lebih hangat. Selain itu, mekania ganggang beracun sepanjang 40 km, aliran sungai menjadi faktor lain dari matinya jutaan ikan di sungai ini. Sejauh mata memandang, ikan-ikan mati sepanjang puluhan kilometer. Menjadi pemandangan yang cukup mengerikan dan menyisakan pekerjaan besar untuk membersihkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.